Al-Fatihah 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 Umpamanya, kalau ada orang, dia itu tidak suka kepada seseorang yang lain Dan tidak sukanya atau bencinya, bukan karena orang itu tidak sholat Orang itu mencuri, orang itu memukili orang lain Orang itu memakai, marah, mencelah orang lain Bukan Tapi ada orang yang sebaliknya Orang itu sholat, orang itu tidak melakukan kriminal, kejahatan Tidak minum, minuman keras Tidak merokok Tidak menyakiti orang lain Bahkan mungkin orang itu mengajak orang lain Agar berbuat baik Tapi kok ada orang yang tiba-tiba merasa benci, tidak suka Artinya siapapun itu Kalau dia merasakan hal yang sama seperti itu Berarti di situ Ada setan yang ikut andil Atau ada setan yang sedang Membisiin atau menguasai orang tersebut Karena tidak mungkin Kerasaan itu muncul begitu saja Dan tidak mungkin juga malaikat Karena malaikat itu makhluk yang baik Tidak mungkin mengajak membenci Apalagi membenci sesuatu yang melakukan kebaikan Ditambah lagi Kalau ada orang itu Untuk umpamanya Melihat Kalau saat ini umpama ya Ada hajatan Biasanya ada musik Kemudian ada yang nyanyi Kemudian ada yang Mabuk-mabuk Musiknya dengan keras Mengganggu lingkungan Saking kerasnya mungkin Telinga itu Rasanya Pekat istilahnya Kemudian yang nyanyi Biduan Yang pakaiannya Astagfirullahaladzim Seperti itu Kemudian ada yang minum-minuman Keras di situ Sambil joget pulang Yang saya ceritakan itu Menunjukkan Hal-hal yang Tidak sesuai dengan Agama kita Agama Islam Itu hal yang tidak baik sebenarnya Tapi kalau Orang yang saya ceritakan tadi Dengan hal-hal yang Baik terkait orang lain tadi Kok dia itu tidak suka Bahkan ada niatan ingin Mungkin menyingkirkannya Tapi Dengan hal yang maksiat Yang sangat tidak baik Tidak ada pikiran Seperti itu Enjoy saja Senang saja Bahkan Asik Bahkan mengikutinya Tidak ada dalam pikiran At-at-atinya Benci ingin Menyingkirkan Tidak ada Itu Hanya sebagai Contoh Bahwa disitu Ada sesuatu Di dalam tubuhnya Kalau Orang itu Menyadarinya Dan saya sampaikan ini Agar Ya kita sadar Bahwa Yang namanya Setan itu Seperti itu Jadi tidak usah Kita berpikir yang Terlalu Jauh Yang kadang-kadang Apa istilahnya Yang ada pada diri kita sendiri Kita tidak Menyadarinya Insya Allah Seperti itu Dan masih banyak lagi Yang Terjadi di sekitar kita Yang sebenarnya disitu Ada Setan boleh jadi Yang ikut Membantu Untuk melakukan Hal-hal yang Sebenarnya Tidak baik Yaitu dengan Membenci Kebaikan Dengan Menyenangi Hal-hal yang Sebenarnya tidak Tidak baik Insya Allah Seperti itu Itu yang harus Kita ketahui Harus Kita Pahami Insya Allah Dan juga Ada yang agak Lebih Halus lagi Dan ini ya Mungkin Banyak terjadi Di sekitar kita Yang boleh jadi Itu mengarah Ya Cara-cara Setan Agar manusia itu Berbilaku Tidak benar Agar manusia itu Melakukan hal-hal Yang buruk Contohnya apa Umpamanya Kaitannya Ngaji Haji Al-Quran Itu kan baik Karena Al-Quran itu Betul Agar manusia itu Ya Melakukan Hal-hal yang baik Setelah tahu Bahwa Yang baik itu Ini Yang buruk itu Itu Umpamanya Kan begitu Tapi ada Orang yang Mengatakan Al-Quran itu Dibaca Begitu saja Tidak usah Diarti-artikan Nanti malah Salah Karena dengan Dibaca Itu saja Kan sudah Berpahala Satu huruf saja Ada pahalanya Mendengar saja Ada pahalanya Kan kelihatannya Bagus Memang Cara setan itu Manis sekali Sehingga Yang terjadi Banyak Manusia Atau umat Islam Yang gemar Sekali Membaca Al-Quran Itu baik Tapi hanya Membaca Tidak Dipahami Tidak Diamalkan Mungkin Banyak Yang seperti Itu Sehingga Tujuan Al-Quran Itu Tidak Berfungsi Tidak Tercapai Kalau Manusia Itu Menyikapi Menggunakan Al-Quran Itu hanya Sekedar Dibaca Kan Seperti Itu Padahal Kalau Diumpamakan Lagi Seperti Solat Solat Itu kan Sebenarnya Di dalam Al-Quran Dijelaskan Inas Solat Tanah Tanah Anirfah Sawal Muka Solat itu Mencegah Perbuatan Keji Dan Muka Kalau Dipahami Benar Mengerti Hantinya Maksudnya Tapi Kalau Itu Tidak Dipahami Sehingga Mungkin Ya Kebanyakan Manusia Melakukan Solat Tapi Tidak Merubah Perlakunya Maka Benar Juga Firman Allah Di Surat Al-Ma'un Bawain Lil Musalin Yang Artinya Celaka Bagi Orang Yang Solat Itu Orang Yang Celaka Itu Bukan Berarti Dia Solat Jumlah Rokaat Salah Waktunya Salah Bacaannya Salah Bukan Itu Tapi Ayat Itu Menjelaskan Al-Ladhin Am'an Solat Ih Sah Orang Yang Lalai Dalam Solat Lalai Itu Ya Insyaallah Cenderung Dipahami Dia Lupa Tidak Tau Apa Yang Dia Baca Fungsinya Tujuannya Tidak Ngerti Sehingga Ya Solat Solat Saja Dan Habis Itu Perlakunya Tidak Berubah Menjadi Lebih Baik Itulah Padahal Itu Bukan Hanya Solat Itu Hanya Contoh Yang Baca Al-Quran Juga Seperti Itu Kalau Baca Al-Quran Tidak Merubah Perlakunya Sikap Menjadi Lebih Baik Dan Disitulah Boleh Jadi Setan Yang Yang Menyuruhnya Yang Bisikinya Yang Menggodanya Tanpa Disadari Sehingga Melakukan Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Perintah Apalagi Kalau Kita Ingat Di Awal Surat Al-Faqarah Quran Itu Kan Petunjuk Bagi Orang Yang Takwa Ya Namanya Petunjuk Itu Sesuatu Yang Memberitahu Kita Yang Tidak Tahu Menjadi Tahu Nah Setan Paham Itu Sedang Tugas Setan Itu Yang Berlawanan Tadi Berarti Kalau Manusia Itu Menjadikan Al-Quran Itu Petunjuk Dengan Memahaminya Berarti Manusia Nanti Akan Menjadi Baik Sedang Setan Itu Kerjanya Sebaliknya Maka Agar Orang Itu Tidak Menjadikan Al-Quran Itu Petunjuk Ya Setan Itu Menyuruh Mungkin Baca Al-Quran Tapi Tidak Usah Diartikan Nanti Sarang Mungkin Seperti Itu Sehingga Yang Terjadi Yaitulah Mungkin Kebanyakan Di antara Kita Yang Sudah Merasa Ya Senang Merasa Cukup Bahkan Membaca Pun Hanya Mungkin Beberapa Surat Di Dalam Al-Quran Ya Ada Surat Ini Surat Itu Hanya Satu Dua Tiga Surat Ayat Ayat Atau Surat Yang Lain Mungkin Tidak Pernah Dibaca Karena Merasa Itu Ayat Atau Surat Itu Punya Fadilah Keutamaan Yang Lain Tidak Tau Dan Keutamaan Itu Juga Kadang-kadang Diatikan Bukan Maknanya Makna Yang Sebenarnya Nah Itu Yang Menjadi Salah Satu Ya Keprihatinan Kita Sebenarnya Karena Tanpa Disadari Ya Antara Kita Sebagai Umat Islam Itu Tidak Mengerti Bahwa Ada Setan Yang Selalu Mengoda Manusia Mengoda Kita Selalu Memelencengkan Pikiran Kita Tentang Agama Ini Sehingga Bisa Menjadikan Kita Jauh Dari Inti Ajaran Agama Itu Naudu Wilahi Mindali Maka Untuk Itu Mari Kita Ya Benahi Mari Kita Itu Apa Ya Introspeksi Koreksi Umpamanya Kaitannya Masalah Suka Atau Tidak Suka Tadi Salah Satunya Pernahkah Kita Tidak Suka Kepada Orang Yang Melakukan Kebaikan Atau Pernahkah Kita Itu Suka Atau Istilahnya Tidak Masalah Kepada Orang Yang Melakukan Kesalahan Atau Juga Bisa Apakah Kita Itu Merasa Nyaman Merasa Tidak Ada Masalah Sepertinya Ketika Di Sekitar Kita Di Lingkungan Kita Di Kampung Kita Orang Orang Yang Beragama Islam Seperti Kita Dia Itu Nyaman Tidak Ngerti Tentang Agama Tidak Ngerti Tentang Isya Al-Quran Yang Tau Hanya Bagaimana Bisa Mencari Nafkah Mencari Makan Sandang Papan Hanya Itu Kemudian Juga Ketika Mungkin Beranak Berjucu Dan Seterusnya Hanya Seperti Itu Jadi Suatu Keadaan Yang Jauh Dari Isi Petunjuk Yang ada Di dalam Al-Quran Kemudian Kita Tidak Gelisah Tidak Merasa Ada Sesuatu Yang Keliru Tapi Giliran Ada Orang Yang Ingin Menyampaikan Kebenaran Isya Al-Quran Agar Itu Menjadi Petunjuk Bagi Orang Banyak Orang Yang ada Di sekitar Kita Agar Tau Apa Si Pesan Pesan Allah Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Harus Kita Tinggalkan Tapi Ada Orang Yang Gelisah Marah Ada Orang Yang Berusaha Agar Menyingkirkan Orang Yang Melakukan Atau Mengajarkan Kebenaran Al-Quran Apalagi Sampai Dilaporkan Kesana Kesini Nah Ini Yang Saya Ceritakan Ada Yang Seperti Itu Dan Saya Merasakan Sendiri Walaupun Saya Senyum Karena Saya Tahu Insya Allah Itu Ada Keterlibatan Setan Tadi Yang Tidak Suka Kepada Kepenahan Itu Sudah Menjadi Ya Kenyataan Catatan Allah Bahwa Setan Itu Musuh Yang Nyata Yang Dimusuhi Bukan Orang Jahat Setan Tidak Memusuhi Orang Jahat Orang Yang Berbuat Jelek Tidak Musuh Dia Adalah Orang Orang Yang Mengerjakan Mengajak Kebaikan Biasanya Seperti Itu Maka Dengan Kita Paham Itu Ya Ya Kita Maklumi Kita Senyum Dan Kita Sebagai Orang Yang Mengerti Walaupun Sedikit Tadi Ya Kita Diajarkan Oleh Allah Memaafkan Mendoakan Memohon Ampunkan Kesalahannya Dan Mohon Agar Allah Memberi Hidayah Memberi Petunjuk Agar Saudara Kita Yang Belum Ngerti Tadi Sadar Bahwa Apa Yang Dilakukannya Selama Ini Ada Yang Keliru Ada Setan Yang Ikut Yang Membisiki Yang Menyuruh Ke Hal-hal Yang Tidak Dibenarkan Insya Allah Seperti Itu Nah Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Untuk Menjadi Bahan Pemikiran Pelajaran Bagi Kita Semuanya Agar Kita Tahu Setan Itu Apa Kerjaan Setan Itu Apa Apa Yang Disukai Setan Dan Apa Yang Tidak Disukai Setan Kemudian Kembalikan Kepada Diri Kita Apakah Kita Melakukan Sesuatu Yang Disukai Oleh Setan Dan Apakah Kita Melakukan Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Setan Sehingga Kita Akan Tahu Siapa Kita Posisi Kita Sebenarnya Seolah Seperti Itu Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Ada Manfaatnya Kalau Ada Salah Kelirunya Saya Maaf Kepada Allah Maun Ampun Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı